Komisi 1 DPRD Tabalong menggelar rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong mengenai evaluasi kependudukan dalam pendistribusian Blanko KTP Elektronik pada 17 Juni 2020. Dalam rapat ini, Disduk Capil Tabalong menyampaikan kinerja pelayanan kependudukan yang sudah mereka lakukan serta menyampaikan ketersediaan Blanko EKTP untuk warga Tabalong. Sejak awal tahun 2020, Disduk Capil Tabalong menerima Blanko EKTP sebanyak 12.350 keping. Tercatat pertanggal 16 Juni 2020, Disduk Capil telah mencetak 10.871 keping EKTP. Sehingga saat ini Blanko EKTP yang tersisa sebanyak 1.479 keping. EKTP yang sudah dicetak merupakan milik keluarga yang sebelumnya memegang surat keterangan kependudukan. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Supriyani mengapresiasi capaian kinerja Disduk Capil Tabalong di tahun 2019. Ia berharap kinerja di tahun ini dan berikutnya dapat lebih ditingkatkan dengan terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan data kependudukan. Kami mengharapkan kesinambungan ke depan ini untuk keberhasilan yang sudah dicapai di tahun 2019, itu 2020, itu lebih ditingkatkan. Dan nanti di 2021 juga akan ada rinja mereka yang kami backup untuk keperluan-keperluan yang lebih membenahi masalah data kependudukan. Kesimpulan itu tadi, artinya itu yang menurut kesimpulan kami pada saat rapat dengan beliau. Akan ada inovasi yang harus dikembangkan terus, jangan sampai kehabis inovasi. Karena itu dinamis sifatnya pendataan itu. Dalam rapat ini, Komisi 1 DPRD Tabalong juga meminta rencana kerja yang akan dilakukan Disduk Capil Tabalong, sehingga keperluan untuk meningkatkan kinerja dapat difasilitasi dan membenahi masalah data kependudukan di Tabalong. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.